Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asyala Gustina Mahasiswi Sosiologi Kelas Genap Indralaya Universitas Sriwijaya Disini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok kepentingan pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia Yang pertama, pengertian kelompok kepentingan Kelompok kepentingan merupakan suatu wadah atau organisasi sosial masyarakat untuk menyalurkan aspirasi atau kritik dalam dunia politik Adapun menurut penjelasan Gabriel Alman Kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik Yang kedua, sifat-sifat kelompok kepentingan Yang pertama, independen Yaitu bahwa dalam menjalankan visi, misi, tujuan, program, sarana, dan lain sebagainya dilakukan dengan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain Yang kedua, netral Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya tidak tergantung pihak lain Yang ketiga, kritis Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan analisi yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik analisi yang sahih Yang keempat, mendiri Yaitu bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas Yang ketiga, tujuan dari pembentukan kelompok kepentingan Yang pertama, untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan dari pemerintah atau negara Yang kedua, untuk menjadi wadah dalam pemberdayaan masyarakat dan kehidupannya Yang ketiga, untuk menjadi wadah pengawasan dan pengawatan terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintah dan negara Yang keempat, untuk menjadi wadah kejian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua bidang kehidupan Yang keempat, macam-macam saluran artikulasi kepentingan Yang pertama, demonstrasi atau tindakan kekerasan Merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tututan atau kepentingan Sarana ini hanya digunakan oleh kelompok anonim Yang kedua, hubungan pribadi Merupakan salah satu sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan Sebagai perantara kepada elit politik Yang ketiga, perwakilan langsung Sarana ini bersifat resmi seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya Yang keempat, saluran formal dan institusi lainnya Sarana ini meliputi media masa, cetak, elektronik, televisi, dan partai politik Yang kelima, klasifikasi kelompok kepentingan Menurut Gabriel Alman Ada empat kelompok kepentingan Yang pertama, kelompok anonim Adalah kelompok yang berbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika Dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur Maka kelompok ini sering tumpang tinggi atau overlap dengan bentuk partisipasi politik non-konvensional Contohnya seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik Yang kedua, kelompok anon-asosiasional Merupakan kelompok yang dikategorikan sebagai masyarakat awam Terkadang belum maju dan ciri lain dari kelompok ini Contohnya serikat buruh dan perkumpulan usahawan Dan yang keempat, kelompok institusional Kelompok yang bersyukur formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain Di samping artikulasi kepentingan Contoh, kopri, derma wanita, dan badan legislatif Yang terakhir, contoh kasus DPR awali 2015 dengan konflik DPR atau Dewan Perwakil Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat Sebagai lembaga yang mewakil rakyat, sudah seharusnya kewenangan yang dimilikinya para anggotanya Digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan dan kesehatan rakyat Sayangnya, kewenangan yang dimiliki oleh DPR Seringkali disalahgunakan dan terjadi konflik kepentingan Dari oknum anggota DPR untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya Hasil kajian Indonesia Corruption Watch yang dilansir 1 Oktober 2015 lalu Menyebutkan konflik kepentingan berpotensi terjadi pada DPR periode 2014-2019 Dari 560 anggota DPR, sebanyak 293 orang atau 52% memiliki latar belakang pengusaha Hal ini bukan berarti seorang pengusaha tidak patut untuk menjadi anggota DPR Namun perlu dicermati adalah sejauh mana anggota DPR dapat bebas dari kepentingan pribadinya Ketika menjalankan kewenangan yang dimilikinya Berdasarkan kajian ICW, aktivitas bisnis anggota DPR memiliki potensi konflik kepentingan Dengan kewenangan yang mereka miliki Demikilah penjelasan dari saya mengenai materi kelompok kepentingan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh